Partai Nasdem kembali menegaskan mendukung sepenuhnya pemerintahan baru nanti di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kursi Menteri bagi Partai Nasdem bukan keinginan nomor satu untuk membuktikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baru saja mengumumkan struktur kepengurusan baru Partai Nasdem periode 2024-2029 di Nasdem Tower, Jakarta. Usai pengumuman, kepengurusan Surya Paloh kembali menegaskan bahwa dukungan untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Prabowo Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Surya Paloh menegaskan ada atau tidak ada kursi Menteri untuk Partai Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, apapun polisi kebijakan, komposisi nomenklatur di dalam pemerintahan baru, kabinet baru, itu tentu kita semuanya sepakat. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden ini. Dalam hal ini kita memahami. Presiden terpilih saat ini dan pada tanggal 20 Oktober nanti insya Allah akan dilantik adalah Bapak Jeneral Pernahuan Prabowo Subianto. Jadi kita hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden. Untuk mengatur lalu lintas, komposisi, nomenklatur, bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, ya kita hormatin aja. Itu yang pertama. Kedua, apakah sudah ada bicara-bicara? Ada, sudah lebih dari satu kali bubicaraan. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku ketomong Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin dua, tiga kali bedanya. Saya memutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah mungkin pertanyaan kenapa, sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu Presiden apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet. tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada sosial darah kita dari institusi partai-partai politik lainnya. Jadi, kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu yang paling ujung aja, paling belakangan aja, bukan nomor satu. Karena kita tahu, secara etik, kita bukan yang memperjuangkan dari sejak awal pada Pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini adalah proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi apa yang masih tersisa sebagai komitmen, konsistensi, sikap untuk tetap memiliki ajas kepantasan dan kepatutan. Jadi, tetap berada dalam barisan pemerintahan mengupayakan apal kemampuan yang ada dalam barisan partai Nasdem ini agar suksesnya Rodak Misrafik jalannya pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, Nasdem ada di sana. Pada bicara soal kursi, nah, itu bukan keinginan Nasdem nomor satu itu. Dia nomor putut, iya, balik belakang. Ada nggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu. Mudah-mudahan ini bisa juga bukakan sumbang sih. Dari satu sikap partai politik bahwasannya kursi bukan di atas segala-galanya untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu atau tidak jalannya pemerintah. Nasdem, itu kadang boleh catat itu. Terserah Presiden. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.